belajar ngaji di umur 40-an bacaan Prabowo di dua surat Al-Qur'an ini tuwai pujian ya bolehlah dilansir dari suara.com saya bilang gini Mas ini kalau belajar bahasa Arab bukan panjang apa kita mulai belajar ngaji aja dulu gitu Oh ya boleh katanya ya serahlah Ustadz yang ngerti kan mulailah kita belajar ngaji ngajar ngaji mulai dari ikhro waktu itu ikhro satu selesai sampai ikhro dua walaupun belum sampai Quran ya tapi waktu sudah bisa artinya saya ngeliat dia belajar nih sebenarnya walaupun sudah tuh umurnya mungkin sekitar hampir lima puluhan nggak salah tapi dia mau belajar gitu cuman belajar ngajinya setengah jam sisanya dua jam setengah itu ngobrol artinya huruf Quran kan dia orang-orang abcd-nya tahu bahkan sudah bisa merangkai kalau sudah ikhro dua yang sudah bisa merangkai walaupun belum sampai bajak orang-orang kita cuman belum enggak sampai setahun lah kira-kira 20 kali pertemuan kira-kira begitu lah Tuhan kalau kalau kita di surau-surau atau di ya musyola-musyola diajarin selain ikhro tuh hapalan surat-surat pendek ya kalau hapalan ya juga aku itu kita di ahl-patiha lah kuluhu ingat saya just amal ya nggak sempat sampai pulang gitu karena enggak banyak waktu itu semua-semua berapa surat lah deh apa-apa enggak 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 full kan cuma dua kali pertemuan Hai terakhir saya cek kemarin kuluhunya masih bagus itu loh alfate hanya boleh lah gitu kan belum lama ketemukan saya bilang Mas gini-gini Oh siapa bilang saya nggak bisa bilang cobalah saya cek sebilang ternyata kita sampai kuluhu masih itu ngecek dalam rangka mau ikut tes di KPU itu setelah gonjang-ganjing itu saya tanya lagi gitu loh ternyata ya Mbak Baktiha masih soal pun tidak fasilah lainlah ya jadi saya lihat memang ternyata dulu itu ya sekarang lah cuman kan Prabowo orangnya dia enggak mau show up itu orangnya nggak mau pamer apalagi urusan ibadah sebuah video dari guru mengaji Prabowo Suryanto Ustadz Ansufri Idrus Sambu belakangan ini kembali viral di media sosial sesuai yang kerap disampak Ustadz Sambu itu rupanya pernah belak-belakan menceritakan proses Prabowo membelajari bacaan Al-Qur'an dalam potongan wawancara tahun 2019 yang diunggah kembali di akun tiktok at extordium underscore store tersebut Ustadz Sambu menyebut Prabowo begitu rajin belajar mengaji hingga rela mengalokasikan waktu tiga jam untuk satu kali pertemuan momen ini diketahui terjadi sekitar tahun 1999 yakni ketika Prabowo memutuskan untuk hijrah ke Yordania pasca runtuhnya Ordo Baru mulai dari ikrok waktu itu ikrok satu selesai ikrok dua walaupun belum sampai berikutannya ujar Ustadz Sambu terkait pengalaman yang mengajari Prabowo dikutip pada minggu 25 Februari 2024 artinya saya melihat dia masih punya semangat belajar waktu-waktu itu umurnya sudah sekitar hampir lima puluhan tapi dia mau belajar cuma belajar ngajinya setengah jam sisanya 2,5 jam itu ngobrol sambungnya kembali sayangnya Ustadz Sambu hanya berkesempatan mengajar Prabowo selama 20 kali pertemuan sehingga belum sempat memimbing sampai benar-benar lancar membaca Al-Qur'an namun menurutnya Prabowo juga terbukti mampu menghafalkan beberapa surat pendek di Al-Qur'an namun menurutnya Prabowo juga terbukti mampu menghafalkan beberapa surat pendek di Al-Qur'an bahkan kemampuan itu masih teruji ketika Prabowo sempat ditantang untuk tes memaca Al-Qur'an di Pilpres 2019 kalau hafalan ya juga ya Al-Fatihah, Kulhu, Al-Ikhlas gak sempat menghafal sampai full satu jus amat waktu itu cuma beberapa surat diafal karena cuma 20 kali pertemuan jelas Ustadz Sambu terakhir saya cek kemarin Kulhu-nya masih bagus Al-Ikhlas, Al-Fatihahnya boleh lah walaupun tidak fasih ya bedalah imbunya kembali kendali demikian Prabowo memilih untuk tidak menunjukkannya di depan publik karena merasa agama masih masalah privasi antara dirinya dengan Tuhan cuma kan Prabowo ini orangnya gak mau so off gak mau pamer apalagi urusan ibadah tandas Ustadz Sambu lagi dilihat dari keterangan pengunggahnya video ini diduga ditunjukkan untuk Kartika Putri yang beberapa waktu lalu sempat viral karena menampang ketiga Pasolon Pilpres 2024 untuk mengaji demi menentukan siapa pemimpin terbaik Indonesia ke depan selamat menikmati